Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya, pada kesempatan ini kita akan membuat animasi di powerpoint seperti ini, di mana kita akan membuat sebuah teks, di mana teksnya seolah-olah ada di dalam atau di belakang gedung, di sela-sela gedung. Oke, bagaimana cara membuatnya? Kita simak tutorial berikutnya. Kita pilih Insert, oke, kemudian kita pilih gambar yang sudah kita... kita pilih aspek rasionya 16 banding 9, lalu kita crop, lalu kita buat seperti ini, oke, lalu kita duplikat, Ctrl D ya, untuk mendapatkan gambar yang sama, pada bagian belakang kita format gambarnya, kita saturation-nya pilih 0, jadi dia agak lebih gelap. Oke, kita atur kembali posisinya, seperti ini. Oke, kita lalu masukkan objek baru, yaitu objek laptop di sini, kita pilih Insert Picture, di sini saya sudah menyiapkan gambar dalam format png, oke, kita atur seperti ini, oke. Oke, lalu kita pada gambar yang sebelumnya, oke, sorry, kita crop dulu pada bagian gambar yang bangunannya, di sini. Kita akan mendapatkan dua buah gambar, yaitu gambar yang di belakang itu yang agak lebih gelap, dan gambar yang kita crop ini gambar yang lebih terang. Lalu kita pilih crop, kemudian kita atur kontrasnya, biar agak lebih cerah. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan text ya, di sini text box, kita atur ukuran font-nya 200, kemudian kita pilih jenis font-nya, di sini saya memilih font bebas new, Anda bisa menggunakan font-nya Anda sendiri, kemudian saya pilih Insert sebuah shape, seperti ini, kemudian kita atur di posisinya di depan, bring to front, bring forward, kemudian kita buat, ya, kemudian taruh di atasnya seperti ini, kemudian kita select semuanya, kemudian pilih format interset, nah kita mendapatkan font-nya sudah berubah menjadi bentuk shape, seperti ini. Kita atur gradient-nya, kita atur gradient, kemudian di sini posisinya sebelah kiri kita buat sedikit lebih biru, dan sebelah kanan kita atur lebih putih. Kita atur posisinya, mungkin seperti ini, oke, contohnya seperti ini ya, oke, kita atur lagi, Oke, jika dirasa sudah pas ya, jika kita rasa sudah tepat, kita atur lagi, Di sini ya, tadi kita ubah, kita kasih warna biru, sebelah kanan ini lebih putih. Nah, kita atur transparasinya di sini, yaitu 70%. Oke, nah sekarang kita akan membuat efek di mana seolah-olah text city ini berada di sela-sela gedung, ya, jadi ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Kita duplikat slide ini, ctrl-d, oke, lalu pada file duplikat-nya, kita insert, save, kita pilih ini, kemudian kita coba seleksi seperti ini. Oke, jika sudah, pilih background-nya, kemudian pilih yang kita seleksi tadi, kemudian pilih format, ya, pilih format, kemudian merge, save, intercept, nah kita copy bagian ini, kemudian paste di sini. Nah, kita lihat bahwa huruf C-nya itu sudah seperti, apa, ter, berada di belakang ya, di belakang gedung. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk posisi huruf I, T, dan Y. Oke, di sini saya seleksi, jadi seolah-olah nanti huruf I-nya ini akan berada di belakang gedung ini sebagian. Oke, kita dapat, oke, pilih background-nya dulu, baru pilih yang kita seleksi tadi, kemudian format, intercept, kita copy, paste di sini. Nah, sekarang huruf I-nya seolah-olah berada di belakang gedung itu. Kita delete, kemudian untuk melakukan hal yang sama untuk T, kita duplikat lagi, di sini sebagian bawah huruf T itu berada di belakang gedung, jadi seperti ini. Untuk file powerpoint ini, Anda bisa download di pada link deskripsi yang sudah saya berikan. Oke, kita copy, kemudian paste, nah, sebagian dari huruf T itu di bawah itu di belakang, seolah-olah di belakang gedung. Kita delete, slide-nya, kita duplikat lagi, sekarang kita akan meseleksi bagian bawah huruf I-nya ini, karena seolah-olah akan berada di belakang gedung ini. Ini, kita seleksi, oke, kita pilih background-nya, huruf gedung-nya, lalu pilih yang kita seleksi, format, intercept, intercept, kita copy, paste, ya, copy-paste di situ. Kita delete ini, nah, sekarang kita sudah mendapatkan bentuk di mana text city ini ada, berada di belakang gedung. Oke, kita kemudian memasukkan lagi text baru, kita akan membuat kata-kata smart di sini. Oke, kita buat ukuran font-nya, kita atur 44, kemudian kita buat dengan menggunakan ukuran jenis font fairway, ya, kita bolt, ya, kita bolt, kemudian kita atur shadow-nya seperti ini. Oke, kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kemudian kita duplikat slide-nya menjadi slide yang keempat ini, kemudian kita geser posisinya, kata smart ini di sebelah kanan. Nah, sekarang kita akan memberi efek pada bagian yang di dalam laptop ini, seakan-akan men-zoom, kita atur crop, kemudian kita perbesar gambarnya, oke, seperti ini, kita tarik bagian atas seperti ini, nah, seakan-akan dia akan men-zoom, ya. Oke, kita crop, nah, oke, kita pilih transisi, kemudian pilih move, oke, hasilnya kurang lebih akan seperti itu, oke, kita lihat preview, oke, oke, nah, mudah-mudahan bermanfaat tutorial ini, jangan lupa like and subscribe, kita jumpa dalam tutorial-tutorial berikutnya, terima kasih. Terima kasih telah menonton!